Pameran Otomotif Nasional Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023 resmi dihelat di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat. IIMS 2023 berlangsung selama 11 hari, yaitu mulai 16 hingga 26 Februari 2023. Dan seperti apa kemeriahannya di sana? Korresponden CNN Indonesia Albi Pratama sudah berada di arena IIMS 2023. Dan selamat siang Albi, apa saja yang mencuri perhatian pengunjung dalam gelaran pameran IIMS kali ini? Selamat siang Maggie, kalau misalnya tadi pagi saya mengabarkan bahwa akan ada persiapan dari resmian IIMS 2023 oleh Presiden Eri Joko Widodo. Nah, baru saja sekitar 10 menit yang lalu Presiden Eri Joko Widodo ini sudah meninggalkan pameran otomotif IIMS setelah mengelilingi sejumlah hall yang ada di IIMS Kemayoran pada tahun 2023 ini. Nah, tadi juga setelah mencoba beberapa boot dan juga melihat kendaraan-kendaraan yang ada di sini dan kebetulan saat ini Maggie saya berada di hall C2. Di mana di sini terdapat banyak sekali kendaraan sepeda motor, kalau misalnya saya bisa perlihatkan ke sekeliling saya. Tapi yang membedakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini bisa dilihat Maggie. Banyak sekali kendaraan roda dua berbasis energi listrik yang semakin masif muncul di pameran IIMS. Nah, kalau misalnya tahun lalu hanya ada sekitar 5 atau sampai 6 brand saja, tetapi kali ini sudah lebih dari 10 brand otomotif untuk sepeda motor listrik sendiri yang bisa dilihat ataupun bahkan dibeli oleh para pengunjung yang datang ke lokasi ini sendiri. Nah, Maggie saya akan sedikit kasih juga testimoni-testimoni ataupun pidato-pidato yang tadi disampaikan oleh Presiden Eri Joko Widodo pada saat melakukan pembukaan ataupun peresmian IIMS 2023 kali ini adalah Presiden Eri Joko Widodo ini mengapresiasi capaian terhadap industri kendaraan bermotor Indonesia pada tahun 2022 lalu karena sudah berhasil mencatatkan angka lebih dari 1 juta unit penjualan jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Di mana angkanya sendiri naik 18% secara wholesale ataupun dari pabrik ke dealer sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan. Karena pada tahun 2021 penjualan kendaraan bermotor secara nasional hanya menyentuh angka lebih dari 850 ribu dan ini merupakan yang tertinggi sejak masa pandemi. Karena pada saat pandemi sendiri pada tahun 2020 capaian penjualan kendaraan bermotor ini turun sampai dengan lebih dari 40% yaitu ada di angka 500 ribu unit. Sehingga pada tahun 2022 capaiannya pun sudah hampir menyamai dengan capaian yang berhasil dicatat pada tahun 2019 atau satu tahun sebelum pandemi. Nah, tapi di sisi lain ada komentar Presiden Eri Joko Widodo yang agak kontraproduktif dengan capaian dari jumlah penjualan sendiri. Karena Joko Widodo pun menyatakan walaupun secara ekonomi angka penjualan ini naik dan juga menyumbangkan beberapa angka yang baik untuk pendapatan dalam negeri. Tetapi secara ekosistem Indonesia mengalami kemacetan yang cukup parah. Tadi Jokowi mengatakan setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja baik itu di dalam kota di Jakarta ataupun di Bandung. Dan terakhir juga mengatakan ke Medan dan juga Surabaya lalu dintas ini terasa sekali kemacetannya. Sehingga Presiden Eri Joko Widodo pun mendorong kepada para pelaku industri kendaraan bermotor untuk melakukan ekspor lebih banyak lagi. Pada tahun 2022 Jokowi mengatakan bahwa ekspor yang telah berhasil dilakukan oleh pihak pelaku industri ini sudah lebih dari 500 ribu unit. Dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya ini bisa lebih dari 600 ribu unit dan bahkan menyentuh angka 1 juta. Sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang memang menjadi pusat perkembangan otomotif yang ada di ASEAN. Tidak hanya memproduksi kendaraan untuk di dalam negeri tapi juga untuk di luar negeri. Sehingga pemasukan tetap dapat tapi kemacetan juga bisa ditekan. Nah salah satunya juga untuk mengurangi polusi. Presiden Eri Joko Widodo meminta para pelaku industri otomotif di Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok pembuatan kendaraan berbasis energi listrik. Karena Indonesia sendiri memiliki bahan baku nikel yang cukup banyak. Sehingga ini bisa menjadi salah satu peran penting bagi Indonesia dalam industri otomotif tidak hanya di ASEAN ataupun Asia tetapi juga dunia. Nah Maggie saya juga ingin memberikan informasi bahwa bagi masyarakat yang ingin sekali berkunjung ke IMS 2023 ini sudah mulai dibuka pada hari ini tanggal 16 sampai dengan 11 hari ke depan tanggal 26 Februari 2023. Dimana tiket yang bisa dibeli oleh masyarakat ataupun pengunjung pada hari biasa itu pada hari Senin sampai dengan hari Kamis ini senilai 50 ribu rupiah. Sedangkan untuk akhir pekan mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu ini 85 ribu rupiah. Nah masyarakat tidak hanya akan dimanjakan oleh sejumlah pameran-pameran otomotif karena disini totalnya ada lebih dari 45 brand otomotif baik itu roda 4 dan juga roda 2. Tetapi juga ada beberapa hal seperti misalnya wisata kuliner di area luar IMS sendiri lalu juga ada konser musik. Sehingga di tempat ini masyarakat juga bisa dimanjakan oleh sejumlah hiburan-hiburan untuk cuci mata gitu ya. Jadi tidak hanya melihat perkembangan teknologi otomotif tetapi juga bisa mendapatkan hiburan yang cukup baik terutama untuk akhir pekan nanti. Begitu Maggie. Kami tunggu inovasi dan juga teknologi baru di pameran Indonesia International Motor Show 2023. Terima kasih Albi atas laporan Anda selama bertugas kembali.